Informasi lainnya, sodara polisi memastikan motif pelaku perampokan bank di Fatmawati, Jakarta Selatan karena terlilit utang. Pelaku merupakan staf HRD salah satu bank swasta ini beraksi seorang diri dengan menggunakan senjata airsoft gun. Dalam menjalankan aksinya, pelaku membawa sejumlah perlengkapan seperti petasan asap hingga alat kejut. Polisi menyebut pelaku beraksi seorang diri karena terinspirasi dari film yang ditontonnya. Pelaku juga diketahui memiliki posisi yang cukup baik dengan gaji sebesar 60 juta rupiah. Asi percobaan perampokan nekat ia lakukan karena terjerat utang. Posisinya cukup bagus sebenarnya staf HRD dan kalau dilihat dari penghasilan atau gajinya itu juga cukup besar. Kalau tidak salah 60 juta per bulan. Namun karena terlilit utang dipengaruhi oleh film yang dia tonton.